Definisi perhitungan deposito akan diubah pada bulan depan. Bank Indonesia menyatakan revisi kebijakan ini bertujuan untuk memberi kelonggaran pada bank yang memiliki loan to deposit ratio yang tinggi. Obligasi nantinya akan dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan deposito, sehingga LDR atau rasio pinjaman terhadap simpanan di bank akan terjaga. Selama ini sejumlah bank yang mengalami pengetatan lukiditas kerap melanggar batas atas aman LDR yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Batas bawah LDR dipatok 78 persen, sedangkan batas atas adalah 100 persen. BI menegaskan sejauh ini perluasan definisi simpanan hanya berlaku untuk surat utang yang diterbitkan bank. Sedangkan sumber dana bank yang berasal dari pinjaman bilateral, sumpikan modal dan surat utang yang dibeli bank tidak termasuk kategori perluasan simpanan. Satu, perluasan cakupan definisi simpanan. Dengan memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR dalam kebijakan GUM LDR. Yang kedua, pemberian insentif berupa pelonggaran batas atas LDR bagi bank yang telah memenuhi kewajiban penyaluran kredit ke UMKM secara lebih awal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.